Saya tidak sering berbicara, berinteraksi dengan beliau hanya dua kali. Dan dua kali pun hanya dalam wakum masing-masing. Sampai 5 kali, pertama saya mengatakan bahwa pertama kali diangkat jadi kebicaraan utama, saya mengatakan, ini Pak, yang bisa, ya? Sangat sering. Jadi saya boleh tegas? Boleh, Pak. Silahkan. Tegasannya yang penting, emang kejalanan. Kedua, saya bertemu hanya prakualiti, tidak sampai 5 menit untuk melegaskan sesuatu bahwa saya kemuliaan kebicaraan ini. Pak Jokowi bilang, silahkan. Ya, sosok yang tidak banyak bicara, tapi jelas apa yang diinginkan. Sehingga kami sebagai pelaksana bisa dengan pelakah yang terukur, melaksanakan apa yang diinginkan. Memang bahwa sahab dalam hal ini, ya, biaya-baya-baya. Ya, MRT sekarang bisa jalan karena Jokowi dan Aho. Dan sampai sekarang, MRT akan mulai berjalan secara fisik juga akan mulai dibangun bagaimana Anda rasakan kemacetan bertambah dan sebagainya. Dan itu sebuah, saya pikir karena ketegasan Pak Jokowi ya, untuk memulai MRT ini dengan segala upaya yang rumit, tapi kemudian dibuat mudah, sehingga bisa berjalan seperti yang kita lihat sekarang. Ketegasan Jokowi, berarti banyak masyarakat yang meragukan ketegasan dari Pak Jokowi. Sebenarnya selama Bapak bekerja sama dengan Pak Jokowi itu seperti apa sih? Saya pikir MRT ini jalan karena ketegasan beliau, di samping ada faktor-faktor lain, tapi yang paling utama adalah karena beliau dengan tegas ingin melihat MRT ini segera jalan. Karena itu segera dimulai dan dari percakapan saya, interaksi saya dengan beliau, memang itu yang dia ingin. Tanpa banyak bicara, hanya mengatakan ini harga. Targetnya kapan itu Pak? Tahap pertama, AI-2022. Terima kasih telah menonton!